Pemirsa situasi lalu lintas kawasan Puncak Bogor kembali normal berkat rekayasa lalu lintas satu arah dan penambahan personel gabungan. Kini lalu lintas kembali normal dan berikut laporan dari Jen Cahyani dan Juru Kamera Rizky Solehuddin, Yudi Ricat dari Puncak Bogor. Pemirsa memasuki hari terakhir libur panjang yang juga merupakan puncak arus sebalik liburan. Situasi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor saat ini sudah kembali ramai lancar. Sementara untuk sistem rekayasa lalu lintas yakni sistem one way atau satu arah yang memang sudah diterapkan sejak pukul 11 siang tadi saat ini sudah diberhentikan. Pada pukul 7 malam dimana memang sistem one way atau satu arah dari arah puncak ke arah Jakarta selama 8 jam ini berhasil untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang ada di kawasan puncak Bogor. yang memang saat ini juga masih menjadi tempat atau kawasan wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Dan saat ini situasi lalu lintas sudah kembali normal dua arah. Dan memang berkat dari tambahan personel gabungan sebanyak 30 personel yang juga hari ini ikut membantu untuk mengurai kemacetan di kawasan puncak Bogor sehingga situasi lalu lintas cenderung kondusif atau ramai lancar atau normal. Dan tetap kami imbau kepada Anda pemirsa untuk tetap berhati-hati dan juga membawa segala kebutuhan yang dibutuhkan dan juga menaati peraturan yang ada. Dari Bogor, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama Juru Kamera, Rizky Solehuddin dan Riyudi Richard, Ainews melaporkan.